Dua gudang pengeringan tembakau milik PT Perkebunan Nusantara atau PTPN 10 Kerto Sari Jember terbakar pada selasa 21 Maret. Tim Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sempat kesulitan menjinakkan si jago merah karena gudang tersebut terbuat dari bambu sehingga mudah terbakar. Kapolsek Pakusari AKP Haryanto mengatakan kobaran api tersebut berasal dari dalam gudang sehingga tidak diketahui pasti dari mana asal kebakaran tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim Timur, Imam Nawawi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Imam. Ya, Pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, bahwasannya informasi sepintas Jember, kemarin dua gudang tembakau milik PTPN 10 Kerto Sari Kabupaten Jember yang terletak di Kecamatan Pakusari Terbakar pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Tim Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga agak kesulitan berjibaku dengan si jago merah karena bangunan tersebut terbuat dari bambu sehingga bahannya mudah sekali terbakar. Dan kepolisian juga belum mengetahui persis penyebab kebakaranannya. Namun dari saksi mata yang berada di lokasi tersebut yang mengetahui awal adanya kebakaran ini bahwa kobaran api berasal dari dalam gudang itu sendiri. Kemudian karena angin bertiup kencang di siang hari sehingga kobaran api semakin melebar. Akibatnya dua gudang dan juga satu tumpukan bambu ikut terbakar juga. Dan dari hasil investigasi sementara dari tim Inavis Polres Jember maupun dari Polsek Pakusari menyimpulkan bahwa di lokasi tersebut memang kosong tidak ada aktivitas apapun. Dan dari total kerugian yang dialami oleh PTPN atas insiden tersebut hampir mencapai 130 juta. Mas satu gudang kisaran nilai totalnya itu 60 juta. Jadi kalau dua itu 120 sama satu tumpukan gudang menjadi totalnya 130 juta. Dan dari informasi yang kami terima dari keterangan PTPN 10 Kertosari Jember saat ini sedang melakukan investigasi internal dan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh pegawai yang ada di perusahaan supaya hal serupa tidak terjadi lagi. Dan pihak manajemen PTPN 10 juga siap kooperatif untuk memenuhi panggilan dari aparat pernegak hukum selama dimintai keterangan untuk membuka tabir insiden tersebut. Dan pihak PTPN 10 juga mohon maaf atas adanya peristiwa itu karena di luar dari prediksi bisnis yang manajemen telah lakukan. Dan keutamaan daripada PTPN 10 adalah keselamatan kerja untuk mewujudkan zona akoding. Demikian informasi yang dapat kami berikan dari Kabupaten Jember. Saya Imam Nawawi kembali ke studio. Terima kasih telah menonton!